selamat menikmati namun pastikan juga untuk selalu mendukung channelnya yaitu dengan cara subscribe, like share dan juga komentar nah teman-teman langsung aja kita bahas pada intinya ya jadi untuk teman-teman yang suka menggunakan masker lidah buaya entah itu udah sering atau mungkin udah lama banget tapi mungkin gak ada hasilnya atau kulit kita gitu-gitu aja tanpa ada perubahan nah disini aku punya beberapa poin penting yang perlu teman-teman garis bawahi gimana cara menggunakan masker lidah buaya yang benar ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal tadi yang pertama adalah teman-teman pasti siapkan dulu lidah buayanya jadi kalau misalkan punya lidah buaya di rumah nanam sendiri teman-teman bisa manfaatkan karena si lidah buaya ini banyak sekali manfaatnya teman-teman terutama untuk wajah, untuk badan dan juga untuk rambut nah yang pertama itu teman-teman disini adalah gunakan lidah buaya yang masih segar kenapa? karena lidah buaya yang masih segar atau baru kita petik itu tentu masih banyak sekali nutrisi yang ada di dalamnya jadi apabila kita langsung gunakan olesan itu sangat lebih bagus teman-teman untuk manfaat di wajah, untuk di badan ataupun untuk perawatan rambut jadi ini pertama jangan lupa lidah buaya juga kita cuci dulu sampai bersih kemudian nanti kalau sudah dibuka karena ini masih ada getah-getahnya jadi teman-teman bisa dicuci lagi atau mungkin boleh diusap aja ya dengan menggunakan tisu ini sudah bisa langsung teman-teman gunakan nah disini teman-teman aku mau potong dulu lidah buayanya jadi pertama itu kita buang dulu si kulit bagian disini ya karena ini ada durinya kemudian nanti kita ambil daging lidah buayanya saja ya oke seperti ini teman-teman tuh kalau masih ada getahnya cuci aja tapi ini aku gak ada getahnya teman-teman karena udah bener-bener cuci bersih kalau ada getahnya itu biasanya suka ada warna kekuningan nah setelah seperti ini teman-teman sebelum menggunakan masker ini teman-teman juga harus kenali dulu jenis kulit masing-masing ya karena untuk kulit yang cenderung berminyak menggunakan masker lidah buaya ini sangat tepat banget ya teman-teman karena dalam lidah buaya ini terkandung kandungan salicy acid kalau gak salah itu tuh bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan juga ampuh sekali dalam mengangkat minyak berlebih pada kulit wajah tapi untuk teman-teman yang kulitnya cenderung kering menggunakan masker lidah buaya ini boleh namun untuk penggunaannya tidak boleh terlalu lama ya apabila digunakan sebagai masker karena bisa membuat kulit kita malah tambah kering setelah itu untuk teman-teman yang kulitnya sensitive juga sebenarnya bisa menggunakan masker lidah buaya ini tapi untuk yang baru pertama kali teman-teman aku sarankan lebih baik gunakan dulu air mawar ya jadi untuk air mawarnya kita tuangkan sedikit ya nanti di pepep aja ya tidak usah menggunakan kapas langsung teman-teman ambil langsung dioleskan ke wajah seperti ini ini tuh bisa dan efektif banget untuk mengurangi kayak gata-gata yang diakibatkan mungkin ada sedikit getah yang ada pada daging lidah buaya ini nah untuk cara mengolesannya biasa aja teman-teman seperti ini ya digunakan boleh ke seluruh wajah untuk pertama kali sih boleh pada area wajah dulu yang ada masalahnya nah untuk teman-teman yang kulitnya ada masalah kayak flek bisa teman-teman agak sedikit digosok boleh ya untuk yang kulit kusam untuk yang ada jerawat ataupun kulitnya mungkin teksturnya kurang rata bisa teman-teman gunakan masker lidah buaya ini ya dioles-oles kayak gini diratain oke jadi untuk yang tadi kulitnya kering teman-teman bisa gunakan atau diamkan maskernya sekitar 10-15 menit tapi untuk kulit yang agak berminyak bisa lebih lagi ya teman-teman jadi bisa diamkannya sekitar 20-25 menit tapi untuk kulit yang normal bisa teman-teman gunakan masker lidah buaya ini sekitar 15-20 menit aja selain itu teman-teman juga perlu perhatikan untuk menggunakan masker lidah buaya ini tentu tidak boleh sembarangan jadi waktu terbaik untuk menggunakan masker ini adalah pada malam hari sebelum tidur kenapa? karena pada malam hari itu kulit lagi meregenerasi ya jadi selesai kulit mati akan terlupas diganti dengan kulit yang baru ataupun muda nah tepat banget nih kalau misalkan teman-teman menggunakan masker lidah buaya ini di malam hari ini sangat efektif banget dalam membantu kayak mengangkat setelah kulit mati dan bisa bermanfaat untuk membantu mencerahkan dan membuat kulit wajah kita akan tampak lebih glowing selain itu apabila teman-teman ingin hasilnya maksimal bisa gunakan masker lidah buaya ini setiap hari setiap rutin setiap malam sebelum tidur cukup 1 kali sehari aja dan teman-teman nanti dirutinkan aja sekitar 4-5 mingguan ya setiap malam sebelum tidur dan biasanya hasilnya akan kelihatan di 4-5 minggu ke depannya nah jadi itu teman-teman poin penting yang harus teman-teman menggarisbawahi tadi adalah tentang gimana cara terbaik untuk menggunakan masker lidah buaya ini agar mendapatkan hasil yang optimal dan maksimal nah jadi cukupan aja video kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu mendukung channelnya yang udah nonton videonya sampai selesai maksimal banget sampai ketemu lagi di video berikutnya saya Sipan Jirah dan Assalamualaikum Wr. Wb sub indo by broth3rmax